PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan khususnya pasal 103 ayat 4 yang berkenaan dengan penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja sangat memicu kontroversi dan menghibuhkan di kalangan masyarakat yang berada Bagi saya, ini adalah indikasi kuat adanya infiltrasi ideologi feminis radikal ke dalam PP nomor 28 tahun 2024 Sebab pada tahun 1970-an, kelompok redstocking dari feminis radikal mengeluarkan jargon The personal is political Artinya, masalah personal seperti seks itu harus menjadi perhatian negara Ada lagi jargon yang juga menghiburkan The pleasure is personal, the danger is political Kesenangan itu adalah masalah personal Sementara jika mengakibatkan bahaya, maka negara harus bertanggung jawab Jadi, banyak sekali perilaku seks yang tidak berada itu dibungkus dan diperhalus dengan istilah perilaku seks berisiko Kenapa tidak langsung mengatakan perilaku seks menyimpang? Jadi, Islam dan feminisme itu sebenarnya mempunyai pandangan berbeda tentang seksualitas, pernikahan, dan keluarga Masing-masing membawa identitas, pandangan hidup, dan ideologi yang terseberangan Apa itu? Mari bersama kita mengkajinya dalam seri kuliah, keluarga, dan seksualitas dalam pandangan Islam dan feminisme Terima kasih Terima kasih